Idu Arha 2016 di Taiwan jatuh pada hari Senin 12 September 2016. Perwakilan Indonesia pun telah memberikan surat izin resmi yang mengimbuhkan agar para majikan dan mandur memberikan izin kepada para pekerja Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya di Hari Raya Idul Kurban. Di Taipei sendiri, pelaksanaan sholat Idul Arha dilaksanakan di tiga tempat, yaitu Masjid Besar Taipei dan Masjid Kecil. Tentu saja karena Masjid Besar Taipei merupakan pusat komunitas umat muslim di Taiwan dan dari berbagai negara, bahkan banyak dari Afrika maupun Timur Tengah, sehingga pelaksanaan sholat Idul Arha di tempat ibadah yang dibangun pada tahun 1960 silam sangat ramai dengan para jemaah. Sholat Idul Arha bagi para umat muslim merupakan perayaan persiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail untuk Allah SWT, kemudian digantikan Allah oleh seekor domba. Pada Hari Raya Idul Arha, kaum muslimin selain dianjurkan melakukan suasunah di warkat, juga dianjurkan untuk menyembelih di atas peruban bagi yang mampu. terima kasih. selamat menikmati satu tempat lagi yang merupakan fokus utama perayaan sholat idu adha adalah Taipei Main Station yang mana di tempat tersebut lebih banyak orang-orang dari Indonesia berkumpul bertemu teman sebenar air untuk melaksanakan sholat idu adha atau bisa dikatakan secara definya sholat idu adha di Taiwan memang dipusatkan di Taipei Main Station karena disanalah pejabat pelaksanaan dari Pemerintah Indonesia pun turut juga sholat dengan pembicara dan imam yang setengaja diundang dari Indonesia memberikan siraman tohani kepada para jemah muslim di Taiwan singkatnya pelaksanaan sholat idu adha di TMS memang dipususkan untuk WNI saja walaupun tidak menutup kemungkinan bagi para watenikir lain untuk turut beribadah di sana bagi umat muslim di Taiwan tentunya terasa aneh beribadah di Taiwan karena suara azan pun tidak pernah terdengar berkumandang kecuali jika anda sengaja pergi ke masjid atau tempat ibadah di mana komunitas muslim berada Taiwan adalah salah satu negara termakmur ke-24 dengan pendapatan per kapita 33.000 USD per tahunnya terima kasih telah menonton! Jumlah umat muslim di Taiwan sangatlah kecil bahkan jika dipresentasikan jumlah penduduk lokal muslim Taiwan hanya setengah atau sepertiga dari jumlah PKI muslim di Taiwan sebenarnya di Taiwan sendiri ada enam buah masjid yang tersebar di lima kota diantaranya dua di Taipei dan lainnya ada di Taichung, Chungli, Khochung, dan Tainan oleh karena itu jika anda ingin banyak bertemu orang Indonesia di Taiwan sebaiknya datang melaksanakan sholat Idul Adha di Taipei Main Station kali ini sholat Idul Adha juga dihadiri oleh aktif nyelidangbud dari Indonesia yang sengaja datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Taiwan Mas Eko Mega Bintang iya bagaimana Mas Eko hari ini kesannya di Telat Ha? Alhamdulillah di pagi hari ini suasana sangat indah sekali ya karena sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di Taipei Main Station baik, bukannya kemarin di Jakarta kenapa nyasar di kangen pasti nyasar lagi ya kangen Taiwan soalnya udah kebiasaan hidup di Taiwan jadi lebih kangen lagi di Taiwan dibandingkan di Indonesia negara sendiri gitu tetapi enggak 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 mesti harus kita ke negara Indonesia kita melaksan melaksana ibadah sholat Idul Adha tapi di negara manapun kita pasti juga bisa merayakan seperti itu Mas Pumban apa Mas Pak Alpohonini? Alhamdulillah Insya Allah ya lima kambing ada di mana di Indonesia di kampung kalau saya korban perasaan korban perasaan ya enggak apa-apa Insya Allah nanti semuanya bisa merasakan saya doakan juga Mbak Aini nanti bisa juga berkorban untuk diri sendiri keluarga dan anak istri semuanya baik hari ini iko ada gelombang ketiga ya jadi iko di gelombang berapa tadi? tadi Alhamdulillah saya melaksanakan sholat Idul Adha di gelombang kedua soalnya waktunya saya jauh dari jungli ke Daipem membutuhkan waktu 30 menit kurang lebih selanjutnya iya jadi itu tadi pemirsa ini adalah artis kita itu Mbak Bintang ya yang tidak asing lagi juga ikut sholat Idul Adha bersama kami terima kasih Ibrahim berkata wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu dia Ismail menjawab wahai ayahku lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar terima kasih 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 terima kasih